Nasi pemeliharaan ikon Provinsi Jambi, ruang terbuka hijau atau RTH, Tugu Juang dan Gental Aras akan menemukan titik terang. Setelah sebelumnya dikelola pemerintah Provinsi Jambi, namun untuk nilai guna dan manfaat, pengelolaannya akan dipindah tangankan kepada pemerintah kota Jambi. Setelah Provinsi Jambi Muhammad Dianto mengatakan, pemerintah kota lebih siap dibandingkan pemerintah Provinsi Jambi. Aset yang akan diserahkan bukan saja RTH Tugu Juang, namun di dalamnya termasuk pengelolaan dan pemeliharaan museum dan jembatan Gental Aras. Muhammad Dianto meminta dinas PUPR Provinsi Jambi tidak menyerahkan ke disebut par Provinsi Jambi, tetapi diserahkan ke sekretaris daerah untuk diproses ke piro aset, kemudian akan diserahkan kepada pemerintah kota Jambi. Selain itu, pemerintah kota Jambi juga tertarik untuk mengelola RTH Tugu Juang dan Gental Aras. Dua ikon dan aset Provinsi Jambi tersebut dibangun dengan menggunakan dana yang tinggi dan akan sia-sia jika tanpa perawatan. Memang sebaiknya untuk memencantik kota Jambi ini, pemerintah arah dan ruang terbuka hijau itu memang seharusnya kita serahkan ke pemerintah kota. Karena mereka punya sumber manusianya, artinya mereka punya dinas yang menangani masalah kebersihan, mereka mempunyai dinas yang mengurus parkir. Jadi supaya lebih rapi, kalau ini rapi, dampak juga terhadap kota Jambi untuk kesinambungan mendapatkan... Datu Drakas, Jambi TV